ada 5 ekor buset udah besar-besar banget udah bulu jarum ya mungkin besok ini bulu jarumnya baru mecah orangnya itu jelek banget tuh non oh liatin mirip banget sama sarang burung tukur dia bunyinya gak kenceng ya kalau dibilang sama saya sih indukan burung kacar ini kurang bagus ya tapi kalau ada anakannya sih lumayan halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau pergi mantau sarang burung petit raja yang kemarin saya temui ya ini udah satu minggu saya gak pantau teman-teman kemungkinan anakannya udah besar-besar dia takutnya saya itu ketinggalan atau dia keluar dari sarang ya teman-teman di video kali ini saya ditemani sama si mumun dan lokasinya itu ada disini nih nih di pohon beringin ini oke biar gak rupanya videonya kita langsung aja menuju ke pohon beringin ini teman-teman pokoknya teman-teman ya kita terus mantap 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 kebetulan disini ada indukanya nih indukanya lagi si indukanya itu lagi siaga di samping sarang ini silo ya karena sekarang itu udah agak siangan jadi silo oke teman-teman biar gak banyak videonya sekarang kita langsung panjat aja ini sarang burung petit rajanya dan kita pantau ya karena biar saya gak penasaran dan kalian juga gak penasaran seperti biasa saya mau manjatnya sendiri teman-teman sekarang saya mau naruh si mumun biar mumun diem disini ya dibawah ya diam mumun alhamdulillah si mumun sekarang udah sehat teman-teman dia udah ngedidis-ngedidis tan beraknya juga udah bagus saya harus hati-hati teman-teman ini rantingnya kecil banget dan sangat beresiko bismillah wuh ini telurnya netes semua teman-teman kemarin kan ada telur yang gak netes ada satu butir ya tapi sekarang itu anakannya udah ada 5 ekor jadi kemungkinan telur yang terakhir itu udah netes ya ini ada 5 ekor buset udah besar-besar banget udah bulu jarum ya mungkin besok ini bulu jarumnya baru mecah wuh cakep-cakep banget teman-teman karena sarang burung ketitraja ini kecil dan sarangnya asal-asalan aja ya ini anakannya hampir jebol sarangnya itu jelek banget teman-teman oh liatin mirip banget sama sarang burung ketitukur yang sebelah sini hampir jebol nih 5 ekor loh banyak banget ini anakannya ini kalau gak hati-hati anakannya jatuh ke bawah teman-teman jadi mungkin pantauan saya hari ini di sarang burung ketitraja atau si ekor panjang ini sampai disini dulu teman-teman nanti kita lanjut mantau sarang-sarang burung yang lainnya ya ya walaupun banyak teman-teman yang komentar bang piara itu anakannya bagus bang piara itu kalau dari kecil burungnya bagus kalau menurut saya sih emang burung-burung itu bagus-bagus semua kalau miara dari anakan ya cuman sayangnya itu di pabrik saya sekarang lagi banyak-banyaknya kerjaan teman-teman banyak-banyaknya lembur jadi saya itu gak bisa miara anakan burung takutnya kalau saya maksain buat miara anakan burung dan anakan burung itu gak bisa saya rawat nantinya kurang perhatian kalau udah kurang perhatian itu burung jadi kurus dan takutnya mati ya teman-teman kalau kayak gitu udah miksa burung ya mendingan kalau kita gak ada waktu lebih baik jangan miara anakan burung teman-teman nanti kalau saya ada waktu baru saya miara anakan burung oke terima kasih buat masukan teman-teman ya sekarang kita lanjut mantau sarang-sarang burung lain lagi siapa tahu saya bisa dapat sarang burung lain yang ada isinya teman-teman ini yang saya bingung kenapa indukan burung pentrajanya itu gak galak ya biasanya kalau jenis burung pentet itu indukannya galak teman-teman dulu waktu saya masih kecil suka nyari sarang burung pentet tapi burung pentet biasa indukannya galak banget kalau saya mau nyamperin di sarangnya terus sarangnya itu ada anakannya pasti indukannya nyamper-nyamper di kepala saya teman-teman kalau ini gak galak indukannya mungkin karena burung disini gak pernah diganggu sama manusia jadi gak galak ya teman-teman saya mau turun dulu teman-teman oke teman-teman sekarang saya sudah ada di bawah sekarang saya sama mumwun lagi nyari-nyari sarang burung lain di pohon sebelahnya teman-teman ini dulu banyak banget sarang burung pleci disini tapi sekarang burung pleci udah gak nyarang lagi di lokasi ini tonton gak tau indukannya itu sekarang pada bikin sarangnya dimana ada sih satu indukan burung pleci yang galak tapi sarangnya itu gak ketemu sama saya nah dulu pendek-pendek banget sarang burung pleci disini tonton tahun kemarin tahun kemarin musim burung tahun kemarin itu loh sekarang gak ada mungkin karena dia takut sama burung pleci soalnya burung pleci teraja itu kalau ada anakan burung lainnya itu apalagi sarang-sarang burung pleci gitu kan ada tonton ini baru bikin nih masih sedikit banget ini serat sarangnya juga walau belum ada isinya banyak banget disini burung pleci oh di atas pernah ngumpul eh buset ada berapa akur itu oh ada yang bawa anakan tonton lanjut lanjut ayo mong lanjut mong lanjut mong eh kokok banyak banget kokok kokok wah sarang burung pleci di lokasi ini sarangnya diacak-acak sama burung predator tonton padahal ini kalau ada isinya itu anakannya udah besar kayaknya belum rejeki belum rejeki disini udah mulai banyak predator oke kita lanjut tonton lanjut mong sarang burung pleci sarang burung pleci itu ada di pohon itu di samping jalan ya ini kan jalan sekarang saya kesini tonton buat melihat di lokasi burung kacer waktu saya nebang pohon yang ada sarang burung kacernya disini tapi indukannya sekarang semenjak anakannya udah kabur dia itu gak pernah main disini ya tonton biasanya sering banget dari pohon itu tuh turun kesini tapi sekarang gak ada indukannya bunyi di sebelah situ nah ini dari kejauhan saya melihat indukannya tonton tapi ini indukan yang jantan gak tau indukan betina mungkin lagi bawa anakannya ya oh padahal saya itu mau pergi eh dia nongol bunyi lagi dia bunyinya gak kenceng dia kalau dibilang sama saya sih indukan burung kacer ini kurang bagus ya tapi kalau ada anakannya sih lumayan karena kalau di biara itu ya buat cina-cina kan bagus ya tonton di lokasi saya itu disini ya jarang banget burung kacer saya cuma menemukan dua jodoh indukan burung kacer dan itu pun sarangnya sekarang udah ketemu semua sama saya karena nyari sarang burung itu susah tonton kita harus mantau dengan teliti indukannya itu ada apa enggak kalau ada indukan pasti ada sarangnya kalau kita cari tonton apalagi sekarang lagi musim sarang burung ya tapi entah kapan ini indukan burung kacernya bakal nyarang lagi setelah anakannya kabur dari sarang tonton oke kita lanjut nyari burung-burung lain ya tonton disini ada sarang burung lagi nih sarang burung apa ya ini sarang burung terucukan tonton atau bulung bulbul kita coba pantau ya karena ini sarangnya pendek banget mohon pantau ini sarangnya masih kosong tonton belum ada isinya kita coba ke dalam ya yang ada apa pohon anggur brazilnya atau anggur pohon wah disini ada suara burung apa burung kopi-kopi ini burung kopi-kopi sarangnya susah susahnya itu karena burung kopi-kopi bikin sarangnya di ini semak-semak gitu tonton dan sarangnya juga rapet banget sama ada daunan nah tonton disini saya melihat satu ekor burung pentet ini burung pentet jenis betina kenapa saya sebut betina dulu saya pernah nemuin sarang burung pentet ini dan dia itu bertelur ya karena dia enggak ada jantannya telurnya itu enggak jadi ya mungkin telur-telur ketika dia birahi doang ya ngawinnya enggak jadi telurnya itu di dalamnya enggak ada pembuahan cuma ada telurnya aja tonton sarangnya pendek diponjeruk telurnya itu ada empat dan semuanya enggak jadi di lokasi ini ada satu burung pentet raja enggak ada pasangannya kalau ada pasangannya mungkin ini udah punya anak tonton karena udah lama banget loh pas saya nemuin sarang burung pentet raja ini ya sekitar sampai sekarang itu dua tahunan lah di samping kebunnya akong karena lokasi ini deket sama kebunnya akong oke tonton sekarang kita tinggalin burung pentet ini kita sekarang cari-cari sarang burung lain ya wuh ini pohon dong dong pendek banget dan buahnya banyak tonton dan buahnya mengapus dan buahnya kalau tidak apa yang dimana kebunnya saya kebunnya saya perlu menerima kasih remukkan dan buahnya saya perlu menerima kasih Sekarang kami lagi? Sekarang kami lagi, kami lagi lagi. Sekarang kami lagi Sekarang kami lagi lagi. Sekarang kami lagi lagi? Kepala, kami lagi lagi. Baiklah, bye-bye. Sekarang kami lagi, apa yang menangkan? Gila terlalu banyak. Tak banyak yang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton! 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 udah netes ini ada anakannya ternyata indukannya masih ngeremin dan sekarang sarangnya itu udah ada anakannya ini di dalam sarangnya masih banyak anakannya tapi saya buat sampel aja ini ambil satu anakan dan saya mau taruh lagi ini burung mplit jali kalau di kampung saya namanya kalau di tempat kalian gak tau jenis burung mplit ini burung mplit apaan karena di tempat saya ada tiga jenis burung mplit yaitu pertama burung mplit jali burung mplit yang tinggalnya di samping-samping rumah burung mplit hitam putih terus ada lagi burung mplit yang kepalanya putih itu yang disebut burung mplit bondol biar indukannya ngasih makan ke anakan burung mplit ini sekarang saya mau taruh lagi ke dalam sarangnya kasian oke sekarang anakan burung mplit ini sudah saya taruh lagi dan pintunya juga saya sudah benerin kita sekarang tinggal sarang burung mplit ini oke teman-teman karena sekarang sudah waktunya saya itu makan siang jadi saya mau akhiri dulu video saya disini mungkin video saya kurang menarik ya setidaknya walaupun videonya kurang menarik saya sudah berusaha buat pergi ngebolang ya semoga konten-konten yang saya bikin itu bisa menghibur kalian semua oke sekarang saya mau pulang dulu saya ada dulu video saya disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye mungun bye bye mungun bye 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 mungun bye bye mungun bye bye mungun bye bye mungun bye bye